Insya Allah Allah Kita mau mendokumentasikan Perjuangan dakwahan nama anak muda Pengawal Habib Rizik Syihab Masya Allah Yang dibunuh sama orang jahat Di kilometer 50 Itu kan simbol Memperjuangkan dakwah itu Kita harus memberikan Segalanya untuk Islam kan ya Masya Allah Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam Masya Allah Apa nanti nama pemuda itu ada juga disini mungkin diterahkan Mungkin namanya 6 syuhadah 6 syuhadah dipasang disini 6 syuhadah Bip Ali Apa yang dikomentarin dari ini semua Bip Ali Masya Allah luar biasa Uang 700 ribu Kalau pengen ternyata bisa Bisa Allah kirim Bisa Dengan masuk satu gang kecil Tapi Bapak ini luar biasa Kecil tuh Masya Allah Masya Allah Perjuangan Pak Yudi Pramuko Youtuber Sejagat paling tua Tertua di semestanya Di semesta Masya Allah Masya Allah Tukang donat Tukang donat Tukang donat dari paru Saya laporkan dari lapangan ini Langsung dari Masjid Anam Suhada Masya Allah Dalam-dalam Lihat lah Tuh Lihat tuh masjidnya Tuh imamnya disitu tuh Malam-malam lagi kita Masya Allah Masih kurang nih Atapnya katanya Transfer aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Semoga penonton pesantin Jolali Allah anugerahkan kesehatan Sehingga Dengan kesehatan itu Kita bisa Beramal soleh Dengan sehebat-hebatnya Kali ini Saya akan Bicara langsung Dengan Bapak Yang terhormat Bapak Susilo Bambang Yudhoyono Mungkin Sedang berada di kediamannya Di Puri Cikeas Di Bogor Kenalkan dulu Pak Nama saya Yudi Pramuko Tukang donat Dari Parung Youtuber Terdua Di semesta Saya Mengamati Rapat yang Diselenggarakan Majelis Tinggi Partai Kemarin Saya lihat live Dan saya setuju Dengan Cak Imin Bapak ternyata Ya sangat emosional sekali Merespon Manuver dari Nasdem Dan Hanis Baswedan Sehingga Bapak mengecam Keduanya Sebagai pengkhianat Tidak jujur Tidak amanah Dan lain-lain Yang merujuk Pada ahlak Dari Rasulullah S.A.W Tapi Saya punya pandangan Yang sedikit Berbeda Pak Ya Berbeda dengan Partai Keadilan Sejahtera Yang reaksinya itu Tidak terlalu Mengejutkan Tapi reaksi Bapak itu Mengejutkan Karena Mungkin Ahai Yang Mungkin Dalam bayangan Akan segera Dideklarasikan Berpasangan Dengan Calon Presiden Anies Baswedan Tiba-tiba Buyar Dalam sekejap Dan itu Betul-betul Secara Psikologis Mengguncang Struktur Keperbatian Dari Pak SP Karena Bapak merasa Dalam Proses Duet Anies Ahai Itu Mungkin Secara Psikologis Pak SP Involve Terlibat Masuk Terlalu Jauh Sementara BKS kan Tidak ada Kaitan Emosional Dengan Ahai Sementara Bapak Sebagai Ayah Kandungnya Tentu Betul-betul Tidak Bisa Menerima Kenyataan Yang Mengejutkan Itu Tetapi Kalau Dilihat Dari Perspektif Yang Lebih Luas Perspektif Kehidupan Sebagaimana Filosof Yunani Berkata Pantarai Semuanya Mengalir Semuanya Berubah Dan Perubahan Itu Yang Seharusnya Bisa Diterima Sebagai Suatu Yang Yang Given Sebenarnya Atau Sesuatu Yang Seharusnya Tidak Membuat Kita Selalu Terkejut Perubahan Perubahan Anis Dari Anis Ahai Menjadi Anis Caimin Itu Seharusnya Biasa Saja Jangan Sampai Untuk Kita Sesalkan Sampai Melahirkan Satu Ungkapan Yang Menurut saya Diluar Juga Batas Kepatutan Dengan Memblem Seorang Seperti Anis Seperti Pengkhianat Tampaknya Dia Tidak Punya Rekor Tidak Punya Rekam Sebagai Seperti Pengkhianat Sebagaimana Politisi Politisi Atau Pemimpin Nasional Kita Jadi Pak Saya Merasa Ucapan Bapak Itu Berlebihan Dengan Mengecam Anis Sebagai Pengkhianat Tentu Bapak Tidak Lupa Bagaimana Ibu Megawati Dulu Juga Begitu Kecewa Terhadap Manuver Manuver Bapak Selaku Menku Polkam Sebagai Bawahan Sebagai Anak buah Dari Presiden Megawati Yang Kalau kita Lihat Di Jejak Digital Itu Pak Di Kompas Itu Ketika Pandahan Nababan Ketemu Bapak Menitipkan Lima Pertanyaan Dari Megawati Tapi Dari Tiga Yang Diunggapkan Di Media Bapak Tidak Menjawabnya Pertama Apakah Pertanyaan Megawati Apakah Kantor Polkam Dipakai Untuk Membentuk Partai Demokrat Satu Kedua Apakah Dalam Suratnya Megawati Itu Menurut Pandana Baban Politis Senior BDIB Apakah Pak SB Masih ingat Dalam Rapat Kabinet Berkata Bahwa Bapak Tidak Akan Pernah Mencalonkan Diri Sebagai Presiden Dalam Pemilihan Setelah Megawati Meneruskan Jabatan Kusdur Yang Lengser Itu Pertanyaan Ketiga Dari Megawati Kepada Pandana Baban Yang Menurut Pandana Baban Juga Pertanyaan Itu Tidak Bapak Jawab Adalah Titipan Pertanyaan Yang Ketiga Adalah Apakah Bapak Masih Ingat Bahwa Bapak SB Akan Mendampingi Ibu Megawati Sebagai Calon Wakil Presiden Dalam Pemilihan Mendatang Tapi Faktanya Bapak Kemudian Mencalonkan Diri Menjadi Presiden Bersama Yusuf Kalah Dan Kemudian Mengalahkan Megawati Yang Berpasangan Dengan Hashim Muzadi Jadi Perubahan Perubahan Yang Yang Pernah Bapak Lakukan Atau Yang Dulu Mengejutkan Banyak Orang Itu Pernah Terjadi Dalam Sejarah Politik Indonesia Modern Kita Dan Itu Tentu Mengejutkan Megawati Yang Sampai Semacam Memendam Dendam Selama Hampir 20 Tahun Sehingga Hubungan Dengan Pak SBY Antara Ibu Megadar Pak SBY Itu Masih Berjarak Dan Masih Membeku Hingga Sekarang Saya kira Ini Pelajaran Pelajaran Yang Baik Bahwa Dalam Dunia Politik Tentu Kita Tahu Tidak Semua Yang Direncanakan Itu Terjadi Yang Terjadi Biasanya Hanyalah Rencana Tuhan Rencana Allah Dan Kejadian Kejadian Kerap Kali Menimpa Kita Menimpa Manusia Tidak Selalu Sesuai Dengan Harapan Tidak Selalu Cocok Dengan Keinginan Keinginan Kita Sebagai Manusia Dan Kadang Menimbulkan Misteri Dan Kebingungan Atau Keganjilan Tetapi Di Dalam Keganjilan Dalam Hidup Yang Penuh Misteri Itu Hidup Harus Diteruskan Tentu Saya Bertanya Setelah Partai Demokrat Keluar Keputusannya Ada dua Kan Menarik Dukungan Dari Anies Tidak Mendukungan Anies Sebagai Calon Presiden 2004 2024 Ter kedua Keluar Dari Koalisi Perubahan Untuk Persatuan Maka Pertanyaan Yang Tersisa Apakah Demokrat Akan Membentuk Koalisi Baru Kalau Membentuk Koalisi Baru Di dalam Video Sebelumnya Sudah Saya Coba Imajinasikan Tentu Demokrat Yang Kursinya 30 54 Itu Akan Bergabung Tentu Dengan Partai Amanat Nasional Yang 44 Berarti Sudah 98 Kemudian Akan Bergabung Pula Dengan P3 Yang Kursinya 19 Jadi Total Anda 117 Kursi Dan Melampaui 20% Atau 115 Kursi Presidential Threshold Dan Bisa Saja Dengan Gabungan Koalisi Baru Antara Demokrat PAN Dan P3 Kalau PAN Berkenan Kalau P3 Berkenan Maka Calon Presiden Dari Koalisi Baru Adalah AHI Dan Tentu Wakil Presiden Kalau Tidak Zulhas Adalah Eric Tohir Apakah Betul Omongan Saya Seperti Yang Keluar Sebagai Apa Dalam Kapasitas Saya Sebagai Tukang Donat Ini Pak Mohon Dijawab Atau Mohon Dikomentari Di bawah Video Kami Terima Kasih Bersabarlah Dengan Kesabaran Yang Indah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sampai 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 selamat menikmati selamat menikmati